Halo guys, back again with me, Bettais Doer. Oke guys, kali ini gue bakal kasih tau kalian update ya, kurang lebih fitur update Xbox terbaru di bulan Maret yang mungkin kalian lewatkan ya, apalagi sebentar lagi bulan Maret akan habis. Jadi akan masuk bulan April ya, hitungan hari lagi ya, dan mungkin ada fitur update terbaru nanti di bulan April, kita tidak tau ya. Jadi gue disini bakal ngasih tau, 3 fitur update di bulan Maret 2022 yang mungkin kalian lewatkan. Langsung aja yuk, gue kasih tau apa sih fitur-fitur update terbaru di bulan Maret ini yuk. Oke guys, fitur update yang pertama yang mungkin kalian lewatkan adalah... Kalian bisa pin quick resume ya, jadi quick resume itu maksimalnya gue juga lupa hitungannya ya, karena dibagi-bagi ya. Jadi untuk game yang khusus Xbox Series itu, kalau nggak salah 2 atau 3 biji, yang game Xbox One itu 2 atau 3 biji juga. Dan kalau game Xbox 360 itu sekitar... bisa banyak sih kalau quick resume dari game-game backward Xbox 360. Jadi ada perhitungannya ya, yang gue baca sih di forum seperti itu ya. Jadi total bisa 8 quick resume campuran dari game Xbox Series, Xbox One, dan game dari backward compatibility Xbox 360. Karena kalau quick resume untuk game-game yang sudah dioptimize di Xbox Series itu tidak bisa banyak ya. Jadi untuk apa sih pin quick resume ini? Pin quick resume ini adalah, jadi ketika kalian main banyak game nih, kan fitur quick resume-nya otomatis aktif tuh. Jadi game yang sedang kalian mainkan, quick resume-nya tidak tergeser oleh quick resume dari game lain ya. Jadi kalian bisa pin ya. Jadi maksimal pin quick resume itu 2 game ya. Jadi game itu tidak akan tergeser oleh game lain quick resume-nya. Apalagi game tersebut tidak ada auto-save. Penting banget tuh. Kalian lupa save, kalian cuma ngandelin quick resume, tiba-tiba tergeser oleh quick resume game lain. Kalian tiba-tiba quick resume-nya hilang, kalian ngulang lagi dari stage sebelumnya. Itu sangat menggaguh banget kan. Contohnya kayak near automata itu kemarin nggak ada auto-save. Jadi kalau quick resume-nya hilang dan lupa save, ya lumayan jauh ngulangnya. Jadi gampang banget. Kalian ke main game and apps aja. Kalian ke main game and apps. Kalian pilih group. Nah, paling atas ada quick resume kan. Nah, cara pin quick resume di sini gampang banget. Nanti ada tanda jarum di bawah ya. Kayaknya aku bisa like dragon ini. Ini dia gue pin ya. Buah pin quick resume biar quick resume-nya tidak hilang atau tergeser oleh game lain. Caranya gampang banget. Kalian tekan tombol di tengah yang garis 3 ya. Tombol option ya. Kalian tekan. Kalian pilih keep in quick resume. Nah, kalau kalian pilih keep in quick resume. Itu otomatis quick resume gamenya di pin ya. Jadi tidak bakalan tergeser oleh quick resume dari game lain. Untuk lepas pin quick resume-nya, kalian mau ganti pin quick resume ke game lain. Gampang banget. Kalian pilih yang tadi lagi. Pilih tombol yang di tengah. Garis 3. Tombol option ya. Kalian remove from quick resume. Nah, itu fitur yang simple tapi berguna banget sih. Kalau menurut gue ya. Itu fitur yang pertama. Oke. Lanjut yuk ke fitur yang kedua. Fitur yang kedua adalah Xbox Wireless Controller. Share Button Remapping. Jadi, apa sih itu share button remapping? Kalau kalian masuk ke setting. Lalu kalian ke preference. Kalian ke capture and share. Itu ada di bagian share. Sebelah kanan ada button mapping ya. Jadi sekarang kalian bisa remapping share button dengan banyak pilihan ya. Yang dimana remapping sebelumnya itu hanya bisa untuk text screenshot, record what happened, start or stop recording, dan share recent capture. Nah, di update-an terbaru ini. Sekarang option untuk custom tombol share button kalian. Kalian bisa remapping dengan pilihan yang lebih banyak ya. Jadi, tombol share button-nya bisa kalian pilih untuk open guide. Untuk send message. Itu penting banget ketika kalian main multiplayer. Kalian mau send message-nya atau ada yang mau ngajakin mabar. Atau kalian abis main multiplayer random. Kalian saling tegur. Karena permain kalian bagus ya. Biasanya suka ada yang ngegur. Wah, GG bro. GG. Where do you come from? Dan lain-lain ya. Dan itu untuk send message bisa langsung dari tombol share button ya. Nah, untuk share button ini yang bisa kalian remap ada pilihannya ya. Jadi, ketika tombol ini ditekan, di hold. Kalian ingin remapping kemana? Dan ketika tombol ini di tap sekali, kalian ingin remapping kemana? Dan ketika tombol ini di tap dua kali, kalian ingin remapping kemana ya? Opsiannya untuk apa ya? Jadi, ada pilihan-pilihannya di sini ya. Nah, balik ke tadi ya. Kalian bisa send message yang udah gue jelasin tadi. Lalu kalian bisa search ya. Search apapun di sini ya. Lalu kalian bisa launch up. Lalu kalian bisa play or pause media. Lalu kalian bisa TV volume up. Lalu kalian bisa TV volume down. Lalu kalian bisa mute TV. Lalu kalian bisa lihat view achievement langsung dari tombol share button ya. Lalu kalian bisa view friend. Jadi, kalau kalian mau lihat siapa sih yang lagi online. Teman-teman kalian yang lagi online itu siapa aja sih. Dan lalu kalian bisa see party. Jadi, party yang sedang berlangsung tuh ada partinya siapa aja. Dan orang-orang di party ada siapa aja. Kalian bisa langsung pilih si party dengan tombol share button. Jadi, nggak usah ribet-ribet lagi tuh. Pilih Xbox button baru pilih party. Lalu ada quick setting. Nah, ini penting banget. Karena kalau mau masuk ke setting tuh agak ribet ya. Mesti menekan tombol Xbox button yang di tengah ini yang besar ya. Lambang X. Lalu pilih paling kanan baru pilih setting. Nah, untuk membuatnya menjadi simple. Kalian bisa set ini. Bisa remap di tombol share button ya. Kalian bisa pilih. Tab sekali, tab dua kali atau tahan ya. Untuk kalian pilih ke quick setting ya. Ini sangat berguna sekali nih. Tombol quick setting ini nih. Lalu ada high contrast. Lalu ada night mode. Lalu ada color filter. Lalu ada narrator. Lalu ada magnifier. Oke, itu aja sih yang tadinya remapping button itu. Cuman ada text screenshot, record what happened, start or stop recording. Dan series and capture. Sekarang sudah banyak pilihan ya. Walaupun ada pilihan-pilihan yang gak terlalu penting ya. Kayak narrator, magnifier, color filter. Yang gak terlalu penting lah. Gak banyak dipakai ya. Yang selalu dipakai itu biasanya quick setting, C party, view friend, view achievement. Ini Mi TV, TV volume up ini untuk lihat siaran TV atau menonton film, movie langsung dari Xbox ya. Kalau Regen US itu kalian bisa menyewa film atau membeli film ya. Ada pilihannya. Atau menonton siaran TV untuk Regen US ya. Nah, kalau gue, tombol remapping ini yang paling penting adalah Start or Record Video atau Record What Happened ya. Jadi kalian nge-record yang sudah terjadi ya. Contohnya ketika kalian main Viva nih ada goal cantik. Kalian mau record mundur 1 menit ke belakang itu kalian bisa pilih Record What Happened ya. Ini gue paling penting itu pokoknya Start or Record Video dan Record What Happened. Itu tombol share button. Pasti gue set yang paling utama dua itu. Start or Stop Recording dan Record What Happened. Penting banget. Apalagi kalian lagi main multiplayer tuh. Kalian lagi seru-serunya dan ada momen lucu, momen kocak atau momen yang GG ya. Kalian main ke Logduty lagi banyak nge-kill atau kalian mendapatkan goal-goal cantik ketika main Season Online Viva. Itu penting banget untuk record mundur 1 menit ke belakang. Oke, itu aja fitur update yang kedua ya. Jadi Xbox Wireless Controller Share Button Remapping. Dan share button ini cuma ada di kontrol Xbox Series ya. Tidak ada di kontrol versi Xbox One. Oke, itu tadi fitur update yang kedua. Fitur update yang ketiga di bulan Maret 2022 adalah Sekarang kalian tidak perlu tuh untuk download sistem update atau download game update dan apps update di mode standby. Jadi sekarang di mode energy saving, kalian sudah bisa download sistem update dan game update beserta apps update juga ya. Jadi kalian mau main game favorit kalian, tiba-tiba ada update. Itu males banget kan. Kalau ada update itu, kalian tidak bisa memainkan game tersebut. Nah, dengan adanya fitur ini, jadi kalian cukup Xbox kalian terkoneksi internet ya. melalui kabel maupun Wi-Fi. Kalian set ke energy saving, kalian conreng automatic game update dan automatic sistem update. Ya udah, kalian mau main Xbox, itu kalau ada update, jam berapa, misalkan kalian lagi tidur ada update, itu otomatis sudah terdownload ya update-nya ya. Sudah selesai. Sistem update maupun game dan apps update. Oke, itu aja sih 3 fitur di bulan Maret ya. 3 fitur baru Xbox di bulan Maret yang mungkin kalian lewatkan dan kalian belum mengetahuinya. Itu aja video dari gue. Stay tuned untuk video-video gue berikutnya. See you again on my next video. Bye! Sub indo by broth3rmax